Pemirsa peringati hari jadi kota Bandung ke 209 tentunya juga DPRD kota gelar rapat paripurna gunakan pakaian adat Rabu Siang di hari jadi tersebut Pemkot dan DPRD kota Bandung berharap kota Bandung akan lebih maju ke depannya dengan kolaborasi antara pemerintah bersama DPRD guna mewujudkan kota Bandung nyaman, aman, dan sejahtera Ada yang berbeda dari rapat paripurna yang digelar oleh DPRD kota Bandung kali ini yang di semua anggota DPRD menggunakan pakaian adat hal tersebut merupakan salah satu bentuk kecintaan mereka terhadap tradisi Sunda terutama kota Bandung yang telah berulang tahun ke 209 Dalam rapat paripurna hari jadi kota Bandung ke 209 diperdengarkan tentang sejarah lahirnya kota Bandung lengkap dengan para pemimpin daerah kota Bandung dari awal hingga wali kota Bandung yang sedang menjabat kini Wali kota Bandung Odet M. Daniel berharap momentum hari jadi kota Bandung ke 209 ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sejumlah program yang telah diluncurkan Pemkot Bandung Odet pun mengatakan salah satu program selanjutnya yang akan menjadi fokus pemerintah hyani mencetak para pengusaha muda sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Ya insya Allah ke depan saya sebagian janji politik kami ke depan itu kami akan membangun menghadirkan wira usahawan baru ya khususnya untuk anak-anak muda saya insya Allah ke depan akan tahun depan insya Allah kita akan mengajak para pemuda untuk menjadi entrepreneur di kota Bandung saya kira sehingga ketika mereka memampu memiliki jiwa entrepreneur mudah-mudahan mereka bisa menghadirkan jadi penguasa-penguasa yang muda di Bandung saya oke sementara itu ketua sementara DPRD kota Bandung Yudi Cahyadi berharap di momentum hari jadi kota Bandung ke-209 ini sinergitas antara pemerintah kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat terus terjalin secara baik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat kota Bandung ya tentunya kami dari DPRD kota Bandung berharap dengan momentum hari ulang tahun kota Bandung yang ke-209 ini Bandung semakin unggul nyaman sejahtera agamis sesuai dengan visi-visi kota Bandung di samping itu tentunya kita juga mengetahui bersama masih banyak PR ke depan dan kita yakin kami di DPRD kota Bandung dan juga pemerintah kota Bandung senantiasa bersinergi dalam upaya pembangunan di kota Bandung mudah-mudahan ini bisa memberikan kemanfaatan untuk masyarakat kota Bandung baik dari mulai hal layanan publik infrastruktur publik kemudian termasuk pendidikan kesehatan semuanya mudah-mudahan kita bisa memberikan terbaik untuk kota Bandung itu kota Bandung kini telah menginjak usia 209 tahun dalam usianya kini kota Bandung terus berbenah guna mewujudkan kota Bandung yang juara dan masyarakat yang sejahtera yuana kurniawan Bandung TV kemudian termasuk pendidikan kota Bandung dan masyarakat yang terbaik untuk kota Bandung